Pembesar keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi. Lagi-lagi ini dibuktikan oleh Rahmat Hidayat, pemuda penyendang disabilitas warga Keupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berkat ketekunan dan kepiawannya merancang busana, sosoknya viral di media sosial. Kalau masa lalu saya waktu dulu, ya sangat dibilang suram ya. Suram gitu. Saya dulu gara-gara keadaan saya yang seperti ini, sampai-sampai pernah juga ngalamin pernah mau bunuh diri. Saya pernah pengen apa ya, pengen seperti orang-orang normal lah gitu. Pengen kesana kemari, pengen bisa main kesana kemari kayak yang lainnya gitu. Pernah juga berpikiran pengen sekolah gitu. Cuman ya bingung karena keadaan saya seperti ini gitu. Dulu itu kan saya dirawat sama Bibi, sama Paman juga gitu, tinggal sama mereka gitu. Yang sering ngajarin saya nulis, baca gitu. Ya kan dulunya dia sukakan sama Bibi ya dulu, ya saya nggak ngebayangin gitu ya, kok bisa baca tulis, sampai ya pegang pensil itu gitu. Lama-lama ya saya kasih buku, sama Bibi kasih buku ya. Nih baca, Bibi udah A, B, C-nya udah dihapalin, hapalin dulu A, B, C, A, B, C, sampai J, gitu hapalin. Udah kasih buku sama Bibi, kasih pensil sama Bibi, coba belajar nulis gitu. Sedikit-sedikit kayak itu, seperti itu gitu sama Bibi, ya diarahin gitu ya. Nggak sih, nggak malu. Kan kasihan aja, kasihan gitu. Kan bapaknya nggak ada ya, nggak ngurusin neneknya jauh, nggak ngurusin emaknya, dibawa sama suaminya gitu, nggak mau bawa rahmat. Ya udah, Bibi ini aja urus gitu, sampai, ya sampai gede lah. Menurut saya emak, dia anaknya pinter lah ya, nggak kebayang Bibi juga itu anak, sampai bisa gitu. Kira ya kalah yang normal-normal juga sama rahmat. Pokoknya spesial lah, sabar gitu anaknya, kuat ya. Terus rajin juga, walaupun apa, punya keterbatasan ya. Itu pandai melengkuhkan, apa, pekerjaan-pekerjaan yang nggak kita sangka-sangka gitu, seperti contohnya masak. Setelah viral di media sosial, Rahmat Hidayat, desainer disabilitas asal Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, kini banjir apresiasi. Grupa saya viral, pernah mewakili dari Dinsos, kan dulu kebetulan saya itu pernah belajar di Dina Sosial, selama delapan bulan. Saya perwakilan, setiap ada anak yang berprestasi gitu. Jadi perwakilan dari Dinsos, buat bertemu sama Pak Jokowi gitu. Nah dari situ, dari bertemunya sama Pak Presiden, ya Alhamdulillah, tiba-tiba langsung Pariduan Kamil langsung, apa, langsung nyamperin saya. Beliau bilang, kayak gini, kamu Rahmat, katanya. Rahmat mau kerja atau nggak, katanya gitu. Saya bilang, mau Pak. Saya bilang kayak gitu. Nah udah gitu, kata Pariduan Kamil, katanya, tunggu aja kabar dari Bu Penny, paunernya Sapira. Nah dari situ, pas udah pulang, apa, udah pulang ke acara itu, saya langsung dikontak langsung sama Bu Penny. Bu Penny langsung ngejemput saya buat, ya buat bertemu dengan beliau gitu. Bu Penny. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.